Hai keluarga kosmos kembali lagi di Q&A kosmos kali ini kita akan membahas tentang kosmos aircooler nah ini udah banyak banget yang nanya mengenai aircooler ya apa sih bedanya AC sama aircooler jadi bedanya AC sama aircooler itu kalau AC lebih untuk mengatur suku dalam ruangan dia bisa hangat bisa sejuk makanya ada fungsi kontrol bisa diatur sukunya mau beberapa tapi kalau aircooler ini bener-bener untuk menunjukkan udara di dalam ruangan aja karena itu gak ada fungsi pengaturan suhu di dalamnya mungkin banyak yang belum familiar ya sama cara menggunakan si kosmos aircooler boleh dijelaskan lagi? jadi untuk pakai si kosmos aircooler ini sebenarnya simpel cuman memang ada beberapa hal yang harus diperhatiin sebelum kita aktifin produk ini pastikan kita isi air dulu di belakang tanky di produk ini jadi di bagian belakang ini ada tanky yang bisa dibuka nah kita masukin airnya setelah dimasukin airnya kosmos ini menyediakan dua buah cooling gel cooling gel ini ditaruh dulu di kulkas sampai di beku kalau udah beku dia akan seperti es batu nah cooling gel ini kita bisa taruh nih barangnya di tanky si produk setelah dimasukin ke dalam tanky dia akan mengubah air yang tadinya suhunya ruangan bisa jadi suhu yang dingin nah sebenarnya ada satu spot lagi yang bisa kita pakai untuk naruh si es jali ini yaitu di bagian atas dan bagian atas ini sebenarnya ada space kecil untuk naruh air juga supaya tetap airnya dingin kalau udah dimasukin air itu baru kita tinggal aktifin tombol untuk power on off nah saat kita nyalain on off ini dia akan berfungsi sebagai pasang yang normal tapi gak akan sejuh kalau mau dijadikan air cooler nanti fungsi coolingnya harus dinyalakan oke mungkin bisa dijelaskan nih apa aja fitur-fitur dari kosmos air cooler ini oke jadi fitur dari kosmos air cooler ini ada lumayan banyak ya satu kita punya fungsi timer jadi kita bisa ngatur ini mau diaktifin berapa lama misalnya 3 jam sampai 7 jam nah berikutnya kita punya ionizer jadi kalau kita mau udara lebih segar kita aktifin aja nih nggak dipicat pembawa ionnya jadi udaranya lebih segar berikutnya ada fungsi wind nah ini untuk mengatur kecepatan bukan kecepatan sih daya hembusnya ya mau dia lembut atau kenceng jadi kita bisa kalau misalnya lagi gak mau terlalu dingin ya dikecilin aja lalu berikutnya ini fungsi utamanya coolernya ini yang membuat aliran air yang sudah dingin itu bisa dihembusin jadi udara sejuk berikut ada fungsi swing swing ini bisa mengatur mempergerakan anginnya arahnya kemana aja supaya merata ke seluruh ruangan dan yang terakhir ada speed nah speed ini untuk ngatur nih kecepatan anginnya mau seberapa selain itu sebenarnya kita juga punya sih remote jadi kita gak harus benar-benar ngontrol dari si produk tersebut kita bisa dari jarak jauh juga kalau memang lagi di tempat yang tidak disekitar produk itu oke terus gimana cara membersihkannya si Cosmos Air Cooler ini untuk membersihinya itu ada di bagian belakang produk jadi di bagian belakang ini ada satu buah panel yang harus dibersih diangkat setelah diangkat ada yang namanya honey compact nah honey compact ini sebenarnya yang biasanya kotor caranya gampang banget tinggal dilepas dari produk terus kita semprot pakai air besi bisa menggunakan selang atau jet washer dan lain-lain kalau udah bersih kita tinggal jemur kalau udah kering tinggal kita pasang lagi deh oke pertanyaan terakhir nih ya mitos atau fakta bener gak sih pakai air cooler ini bisa bikin paru-paru basah? sebenarnya bisa mitos bisa fakta jadi memang tergantung apakah kita punya pemahaman untuk menggunakan air cooler ini kalau kita pakai air cooler bisa menyebabkan paru-paru basah kalau kita salah pakai salah pakainya itu gimana? karena kita pakai air cooler di dalam ruangan yang tidak ada sirkulasi kenapa bisa begitu? karena air cooler ini kan sifatnya melembabkan udara kalau gak ada sirkulasi udara, gak ada ventilasi udaranya akan lembab terus dan itu akan menyebabkan paru-paru basah nah jadi caranya itu pas pakai air cooler udaranya harus ada ruangan itu harus ada sirkulasi udara ya apakah kita bisa buka sedikit ventilasi atau yang kedua sambil pakai AC kenapa gitu? karena AC atau pendingin ruangan yang bisa dikontrol itu adalah punya sifat mengeringkan udara jadi kalau kita kelamaan di AC biasanya kita merasa nih kulit kita agak kering nah sebenarnya air cooler ini malah bagus dia itu melembabkan udara sehingga menetralkan kelembaban udara itu jadi sebenarnya saling melengkapi bukan saling menggantikan jadi kayak gitu ya faktanya kayaknya teman-teman kosmos baru pada tau nih kan? oke sekian Q&A kosmos hari ini sampai jumpa di Q&A berikutnya bye 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 bye